Jakarta Convention Center atau JCC menjadi saksi sejarah diselenggarkannya KTT ASEAN 2023. Gedung mewah konferensi ini memiliki sejumlah alasan sehingga dipilih menjadi tempat pertemuan ajang para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara dan juga para bitranya. Tampilan JCC kini semakin cemerlang. Tak heran, pemerintah menggelontorkan Rp115,88 miliar untuk mendandani JCC demi menampilkan reputasi terbaik di mata para tamu 43rd Asian Summit pada 5 hingga 7 September 2023. Dana tersebut berasal dari kocek APBN. Renovasi JCC telah dikerjakan kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metro, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 12 Juni 2023. JCC merupakan pusat konferensi yang terletak di kompleks gelanggang olahraga Bung Karno, Jakarta Pusat. Gedung ini biasa digunakan untuk menghelat kegiatan dalam skala nasional maupun internasional. Awalnya JCC bernama Balai Sidang Jakarta, seperti yang disematkan oleh Presiden Soekarno untuk bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektare tersebut. Bangunan ini mulanya menjadi salah satu rencana besar Bung Karno untuk memamerkan kekuatan Indonesia dan kemegahan Jakarta. Namanya pun pernah berganti menjadi Jakarta Hilton Convention Center alias JHCC. Gedung di jantung ibu kota ini mulai dibangun pada tahun 1960 hingga 1974 lewat rancangan arsitek Suyu di Wiroatmojo. Beliau merupakan salah satu arsitek asli Indonesia pasca kemerdekaan yang meletakkan unsur dasar desain modernis. Dia juga merupakan sok-sok yang mendesain gedung ikonik gedung MPR, DPR, DPDRI hingga gedung Kementerian Pertanian. Setelah pembangunannya selesai, gedung ini langsung digunakan untuk acara pembukaan Konvensi Tahunan Pacific Asia Travel Association ke-23 yang diadakan pada awal April 1974. Sebagai salah satu gedung yang digunakan dalam pertemuan besar, JCC ternyata memiliki sejumlah keunikan tersendiri. Misalnya, dapat menampung ribuan orang dalam berbagai acara dengan kapasitas total gedung sekitar 13.000 orang. Secara detail, Plenary Hall sendiri dapat menampung hingga 5.000 orang. Plenary ini menjadi lokasi penting agenda 43rd Asian Summit, seperti upacara pembukaan oleh Presiden Jokowi Dodo, serta agenda penutupan yang dilanjutkan dengan sesi estafet kepemimpinan untuk Ketua ASEAN 2024. Ada pun Assembly Hall, dapat menampung hingga 4.000 orang. Selain itu, JCC juga memiliki ruang-ruang pertemuan lain, ruang VIP dan lounge, yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penghelat acara. Menariknya, gedung konferensi yang megah nan mewah ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, di mana salah satu properti termahal di Jakarta, yaitu Hotel Sultan, terhubung langsung dengan tempat Jakarta Convention Center lewat terowongan. Hotel ini juga menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan side event 43rd Asian Summit 2023. Tentunya, dengan gedung konferensi yang nyaman ini, bisa menjadi salah satu katalis positif bagi suksesnya agenda akbar di kawasan Asia Tenggara. Kita harapkan bersama, semoga para tamu undangan dan juga kepala negara di KTT ASEAN 2023, bisa mendapatkan pengalaman terbaiknya di Indonesia, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terbaik, yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan ASEAN dan juga global. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.